Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Di mana di episode yang akan datang Kita akan melihat sebenarnya siapakah orang misterius yang telah menghubungi Bunda Faye ya kawan-kawan Ya Jika dilihat dari cara bicaranya ataupun bahkan tato di tangannya Sepertinya ini Willy Dosan ya kawan-kawan Namun berperan sebagai apakah Willy Dosan disini dan bagaimana karakternya Serta ada hubungan apa dengan masa lalu Shiva dan juga keluarganya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Orang tersebut telah mengirimkan sebuah surat kepada Bunda Faye yang berisi hubungi nomor ini Dan Bunda Faye pun langsung menghubungi nomor tersebut ya kawan-kawan Ya ternyata orang itu adalah orang yang mengirim foto-foto dan juga gelang medis yang diterima oleh Bunda Faye ya kawan-kawan Namun Bunda Faye mengatakan bahwa gelang medis tersebut itu palsu Karena gelang medis di klinik tempat Bunda Faye dulu bekerja Itu digelangkan pada anaknya Dan gelang medis yang Bunda Faye terima Itu adalah gelang besar Yaitu gelang untuk ibunya ya kawan-kawan Sehingga orang tersebut pun menyuruh Bunda Faye untuk membantunya Mengungkap atau menyingkap sebuah rahasia yang sudah tersimpan selama 25 tahun Sebenarnya Bunda Faye juga tidak terlalu ingin membantu ya kawan-kawan Karena Bunda Faye merasa bahwa ini adalah perkara yang sulit Bahkan polisi pun tidak mau menangani permasalahan ini Lagian Bunda Faye juga tidak mengetahui seluk-beluk tentang Miranda Orang yang gelang medisnya dikirim oleh Willy Dosan kepada Bunda Faye Namun tiba-tiba Willy Dosan pun mengatakan Jika Semua itu ada hubungannya dengan kehonakan Bunda Faye Yaitu Siva Mendengar kata Siva Bunda Faye pun langsung setuju Untuk membantu orang tersebut untuk menyelidiki Kasus 25 tahun lalu dan akan membongkar semua rahasia besar itu Lalu sebenarnya siapakah orang itu ya kawan-kawan Mengapa orang itu kini tiba-tiba muncul dan mengirimkan semua itu kepada Bunda Faye Dan meminta bantuan agar Bunda Faye mau membantunya untuk mengungkap rahasia besar itu Ya orang misterius itu pun sudah berhasil menangkap Arman dan berhasil merebut kotak identitas Siva ya kawan-kawan Sepertinya nanti kotak itu akan dikirim juga ke rumah Bunda Faye agar Bunda Faye bisa Melihat fakta-fakta ataupun bukti tentang identitas Siva ya kawan-kawan Apakah orang ini sebenarnya ada hubungannya dengan Dila atau bahkan dengan Usman ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ini semua tentunya masih menjadi misteri, masih menjadi tanda tanya besar Ada hubungan apa orang ini dengan masa lalu Siva? Apakah orang ini dulunya adalah teman dari Usman atau bahkan orang yang mungkin pernah Usman tolong semasa hidupnya Sehingga orang itu pun ingin mengungkap semua kejahatan yang pernah dirinya ketahui Namun belum pernah tersingkat oleh polisi Mungkin dirinya mengetahui tentang kejahatan Nadia di masa lalu Namun dirinya kini tidak bisa menemukan Nadia Sehingga dirinya pun meminta bantuan Bunda Fero untuk menyelidiki semua itu Karena di dalam foto-foto yang dikirimkan kepada Bunda Fero Itu juga ada foto Nadia Lalu sebenarnya ada hubungan apa Miranda dengan Siva? Mengapa orang misterius itu menyebut-nyebut nama Miranda dan juga Siva? Atau bahkan jangan-jangan Siva bukanlah anak kandung dari Dila Ya bisa saja Nadia yang sangat membenci Dila Dulu datang ke klinik bersalin Tersebut untuk menukar bayi Miranda dengan bayi Dila ya kawan-kawan Jadi mungkin saja selama ini Siva itu tertukar ya kawan-kawan Dimana Siva adalah anak dari Miranda Lalu jika memang Siva adalah anak dari Miranda Lalu dimanakah anak Dila dan juga Usman? Lalu mengapa? Siva juga memiliki alergi yang sama dengan Pak Rahmat Sinetron Tajwi Cinta memang sangatlah sulit ditebak ya kawan-kawan Membuat Mimin pun ikut pusing tujuh keliling ya kawan-kawan Sebenarnya permasalahan apa yang selama ini telah dipendam oleh Bu Nadia Karena Bu Nadia juga sangat ketakutan Jika rahasia ini terbongkar ya kawan-kawan Apakah ini memang ada sangkut pautnya dengan Bu Nadia Atau bahkan dulunya Bu Nadia telah mengambil salah satu bayi disana Mungkin saja Alina itu bukan anak kandung Bu Nadia Melainkan anak kandung Miranda Orang yang disebut-sebut oleh orang misterius tersebut ya kawan-kawan Namun teori ini pun juga masih samar Jika Alina adalah anak dari orang yang bernama Miranda tersebut Lalu mengapa? Golongan darah Alina sama dengan golongan darah Pak Rahmat dan juga Siva Wah 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 makin membuat pusing ya kawan-kawan Sebenarnya apa hubungan antara orang misterius itu dengan Siva, Usman, Dila dan juga Miranda Dan apa yang orang ini ketahui tentang kejahatan Nadia Mengapa Nadia begitu ketakutan jika rahasia 25 tahun yang lalu ini akan segera terbongkar Ya kemungkinan-kemungkinan itu akan selalu ada ya kawan-kawan Mungkin saja memang Siva itu benar-benar anak Pak Rahmat dan juga Dila Serta Alina adalah anak Pak Rahmat dan juga Bu Nadia Lalu mengapa Bu Nadia sangat ketakutan jika rahasia 25 tahun itu terbongkar Apakah Bu Nadia melakukan sebuah kejahatan yang besar Atau bahkan mungkin Bu Nadia lah yang telah menghabisi Dila Pasca Dila melahirkan ya kawan-kawan Ya semua itu masih menjadi misteri dan menurut teman-teman Sebenarnya rahasia apa ya yang disembunyakan oleh Bu Nadia selama 25 tahun ini Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwit Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh